Pemerintah Kota Madiun telah memulai untuk vaksin dosis ketiga atau booster. Pemkot akan turun ke tiap kelurahan untuk proses vaksinasi. Untuk tahap awal ini, vaksin booster menyasar lansia. Kick-off vaksinasi booster ini dilaksanakan di RSUD Kota Madiun pada Senin Siang. Para lansia ini mendapatkan vaksinasi booster yang berjarak 6 bulan lebih dari vaksin dosis kedua. Seperti pada vaksin dosis pertama dan kedua, para lansia dilakukan pengecekan kesehatan sebelum menerima suntikan vaksin ketiga. Vaksinasi ini direspon positif oleh para lansia. Diharapkan dengan vaksinasi booster ini dapat melindungi sekaligus menjaga kesehatan dari COVID-19. Kenapa Pak ikut vaksin booster ini? Ya untuk menjaga kesehatan lah. Yang ketiga ini kan. Oh gitu, udah yang ketiga ya? Tiga. Yang satu dua udah keluar gak? April, April tahun kemarin. Oh udah kemarin. Anda keluar gak Pak? Alhamdulillah gak ada. Nggak ada, sehat Pak ya? Sehat. Harapannya Pak, gimana Pak? Ya mudah-mudahan ini berhasil juga lah kayak yang satu dua. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menegaskan, pihaknya terus menggenjot vaksinasi anak maupun booster untuk lansia. Untuk vaksin booster lansia, Pemkot akan turun ke tiap kelurahan. Hal itu untuk mempermudah pemberian vaksinasi terhadap lansia. Vaksin yang ketiga, yang sudah vaksin pertama, kedua, selama menanggungkan, maka sudah berat untuk menerima vaksin yang ketiga. Akan mudah hari ini semua lansia, dikota dan semua UWD siap semuanya. Jadi seharusnya nanti vaksin ketiga ini akan saya klinik dari kelurahan di kelurahan. Jadi yang simpatnya nanti perlu kita datang, jadi seharusnya akan kita kembang untuk datang di kelurahan-kelurahan. Pemerintah Kota Madiun mentarjetkan untuk vaksinasi booster ini tidak hanya untuk lansia, namun juga untuk masyarakat umum. Hal tersebut menyesuaikan dengan stok vaksin yang diterima.